Intro Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menkopol Hukam sekaligus Dewan Kehormatan Gelar Mahfud MD mengumumkan pemerintah akan memberikan gelar pahlawan nasional kepada 5 tokoh satu diantaranya adalah tokoh dari Maluku Utara Assalamualaikum Wr. Wb Salam sejahtera untuk kita semua Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang tokoh Maluku Utara dianugerahi gelar pahlawan nasional Namun sebelum lanjut seperti biasa klik subscribe dulu ya buat basudara dorang yang belum subscribe agar kita bisa terus saling berbagi informasi menarik tentang Maluku Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi memastikan akan memberikan gelar pahlawan nasional kepada 5 tokoh yang dipilih berdasarkan usulan masyarakat yang sebelumnya juga telah melalui proses seleksi Hal tersebut dikemukakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD Usai mendampingi Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat sebagaimana dilansir cnbcindonesia.com Hari ini Presiden sesudah berdiskusi dengan kami dengan Dewan Gelar dan Tanda Kehormatan memutuskan tahun ini memberikan 5 gelar pahlawan nasional kepada tokoh bangsa yang telah ikut berjuang mendirikan NKRI, kata Mahfud melalui perjuangan kemerdekaan dan mengisinya dengan pembangunan sehingga kita eksis sampai sekarang sebagai negara yang berdaulat jelasnya Kemudian hari ini Bapak Presiden sesudah berdiskusi dengan kami dengan Dewan Gelar dan Tanda Kehormatan itu memutuskan tahun ini memberikan 5 kepada tokoh-tokoh bangsa yang telah ikut berjuang mendirikan negara Republik Indonesia melalui perjuangan kemerdekaan dan mengisinya dengan pembangunan-pembangunan sehingga kita eksis sampai sekarang sebagai negara yang berdaulat Di antara 5 tokoh tersebut satu di antaranya adalah tokoh dari Maluku Utara Beliau adalah Salahuddin bin Talabuddin Salahuddin adalah tokoh yang memimpin pergerakan melawan penjajah di wilayah Maluku Utara Ia berkali-kali ditawan pihak Belanda dan dikurung lalu disiksa di penjara Sahwa Lunto hingga ke Bovendigul, Papua Hukuman ini dijalani Salahuddin karena perjuangannya menentang penjajah dan keberaniannya mengibarkan bendera merah putih di Tanjung Ngolopopo, Patani Halmahera Tengah pada tahun 1941 sebelum kemerdekaan Indonesia diproklamirkan di Jakarta Atas dasar itulah pemerintah akan menganugrahkan gelar pahlawan nasional kepada almarhum Haji Salahuddin bin Talabuddin dari Provinsi Maluku Utara Kemudian ini Haji Salahuddin bin Talabuddin Haji Salahuddin bin Talabuddin ini adalah diusulkan pahlawan nasional dari Maluku Utara dimana beliau selama 32 tahun berjuang melalui perjuangan dengan semboyan hidup Islam hidup Syarikat Islam hidup Republik Indonesia yang kemudian ikut membangun negara ini berdasar negara kesatuan yang inklusif berdasarkan Pancasila beliau pernah dibuang ke Bovendigul ke Bovendigul tahun 1942 dan juga dibuang ke Sawah Lunto tahun 1918 sampai 1923 itu tadi Haji Salahuddin bin Talabuddin dari Maluku Utara Itulah sedikit pembahasan atau informasi tentang tokoh Maluku Utara dianugerahi gelar pahlawan nasional Lebih dan kurangnya mohon maaf ya dan semoga tayangan ini bisa bermanfaat Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Damai Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!